Sejak hari Selasa 25 Oktober 2022, skuad Madura United diliburkan total hingga waktu yang tidak ditentukan, sembari menanti kepastian kelanjutan kompetisi. Karena sudah lima hari tanpa latihan bersama sejak hari Sabtu 22 Oktober 2022, manajer Madura United Umar Wahdin mengingatkan Fahruddin Waryanto dan kawan-kawan agar tetap menjaga kondisi fisik selama libur latihan. Imbauan tersebut, kata Umar, tidak terlepas dari harapannya agar Laskar Sapi Kerap itu tidak mengalami penurunan, terutama kondisi fisiknya. Dia meminta agar intens latihan mandiri di daerah masing-masing. Kami imbau pemain agar bisa latihan mandiri selama libur dan harus intens, karena kami ingin pemain tetap dalam kondisi fisik yang prima, minimal tidak harus mulai dari nol lagi nanti, karena kami belum tentukan kapan latihan lagi, kata Umar Wahdin, manajer Madura United. Sementara itu, pelatih Madura United Fabio Leifundes menjelaskan, dirinya sudah memberikan program kepada anak kasuhnya. Program tersebut biasa dijalankan sehari-hari selama tim belum geber latihan kembali. Selain itu, judul taktik berkebangsaan berhasil itu menyampaikan, jajaran pelatih Madura United terbuka bagi pemain yang akan konsultasi terkait menu latihan mandiri yang lebih efektif. Bu Yung Kurniawan, Syahid Mujtahidi, KMAV Sport melaporkan.